Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di youtube channel Reni Fitris ya Terima kasih sudah mengklik video ini ya Kali ini saya bikin ide takjil yang super creamy Dan bisa jadi ide jualan juga Tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe Bismillah, teman-teman kita akan bikin dulu bahan isian yang pertama Dan ini sudah saya siapkan wadah Tinggal tambahkan 5 sendok makan gula pasir Selanjutnya saya akan tambahkan 1 bungkus nutrijel rasa kelapa Saya gunakan yang volume 15 gram Kita akan aduk dulu kedua bahan kering ini Sebelum kita tambahkan bahan cairnya Nah ini sudah tercampur rata Tambahkan 1 bungkus santan instan yang volume 65 ml Dan saya juga menambahkan 800 ml air mineral Tapi saya masukkan sedikit dulu supaya benar-benar tercampur rata Antara bahan kering dan si bahan basah Setelah tercampur rata keduanya Tinggal tambahkan sisa air mineralnya ya Dan tentunya kita akan masak menggunakan api sedang Kita akan aduk terus sampai matang dan mendidih Kita akan aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang Kemudian tinggal tuangkan pada wadah pendinginnya Oke ini saya sudah siapkan wadahnya tinggal dituang Dan kita akan biarkan dulu sampai suhu ruang Kemudian baru dimasukkan ke dalam lemari kulkas Bahan kedua saya juga masukkan 5 sendok makan gula pasir Kemudian saya akan tambahkan 1 bungkus agar-agar warna hijau Dan tambahkan nanti pewarna makanan hijau juga tentunya ya Nah ini sebelumnya kita akan aduk dulu si bahan keringnya Supaya benar-benar tercampur rata Kemudian baru tambahkan air mineral sebanyak 500 ml Aduk lagi sebentar Kemudian saya akan tambahkan pewarna hijau Dan sedikit pewarna coklat Aduk rata kembali Kita akan masak sampai matang dan mendidih Selanjutnya ini sudah matang Dan tentunya kita akan tuang pada wadah Biarkan dia set atau pada suhu ruang Kemudian boleh simpan ke dalam lemari pendingin Oke kita lanjut pada tahap berikutnya Saya sudah siapkan air panas atau air hangat sebanyak 600 ml Kemudian tambahkan krimer sebanyak 60 gram Kita akan aduk rata sampai benar-benar tercampur rata Oh iya mam kalau pengen larutan krimernya agak sedikit lebih kental Airnya tinggal dikurangi ya Saya gunakan sekitar 80 gram keju oles Supaya ada rasa kejunya sedikit gitu ya Supaya ada cisi-cisinya lah ya Kemudian saya akan haluskan atau campur dengan susu sebanyak 100 ml Nah ini sudah saya chopper Hasilnya seperti ini Kita akan tuang pada larutan krimer Setelah tercampur rata Nanti kita akan simpan di dalam lemari pendingin Oke ini saya sudah aduk Kita akan simpan di dalam lemari pendingin Dan selanjutnya saya menggunakan 500 gram daging alpukat Ini sudah saya kupas dan sudah masukkan dalam cupur Dan kita akan haluskan Alhamdulillah bahan pelengkapnya sudah siap semua Dan jangan lupa tambahkan sagu mutiara Kebetulan di rumah tidak ada Saya gunakan pacar Cina ya Oke Tahap selanjutnya saya akan siapkan susunya Ini sekitar 500 ml Tapi yang saya masukkan 400 ml Karena 100 ml tadi sudah kita masukkan pada cairan keju Jangan lupa tambahkan 300 gram atau 300 ml susu ketua manis Untuk kadar kemanisannya tinggal disesuaikan saja Saya juga sudah siapkan cup Tinggal masukkan yang pertama Alpukat yang sudah dihaluskan tadi Sebanyak 2 sendok Atau menyesuaikan dengan wadah yang digunakan Setelah itu saya akan masukkan 2 sendok makan Agar-agar yang hijau tadi Yang sudah saya serut Lakukan hal yang sama sampai selesai Dan tambahkan nutri gel Kelapa yang sudah dipotong dadu Kira-kira seperti ini Saya tambahkan juga sekitar 2 sendok makan Oke kita akan tunggu sampai selesai Dan ini sudah selesai Tinggal tambahkan Sagu mutiara atau pacar Cina Ini saya masukkan sekitar 2 sendok makan juga Nah buat teman-teman yang mau jualan Kuahnya atau susunya itu bisa dipisahkan ya Boleh gunakan kemasan yang lebih menarik Nah ini sudah bisa banget buat ide takjil Dan ide jualan takjil Gimana? Tertarik? Tonton videonya sampai selesai Dan boleh bagikan ke teman-temannya ya Jika suka Atau di share di tab komunitasnya Oke saya akan tuang dulu Ini susu kejunya Secukupnya aja Kita akan lakukan sampai selesai Saya juga mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang selalu support channel saya Baik yang komen maupun yang tidak komen Dan yang selalu membagikan video saya Di tab komunitasnya Hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas Semua kebaikan teman-teman Amin Allahumma amin Oke kita akan icip-icip Sebelumnya kita lihat dulu dari dekat Ini benar-benar cantik Perpaduan warnanya Dan tentunya pastinya enak Oke gak usah tunggu lama-lama Bismillah Saya akan aduk rata dulu terlebih dahulu ini ya Supaya si alfukatnya bisa kerasa Setelah diaduk Kita akan icip-icip Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah enak banget Coba tinggal sepertiga bagian Nah masih ragu Coba deh Bikin dulu Kemudian bisa jadi ide jualan Benar-benar laris banget ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di next video Terima kasih telah menonton